Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mau top up ya, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak banget sultan yang udah top up disana ya Dan juga harganya bisa lebih murah, jadi tunggu apalagi kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Lanjut ke video Oke guys, kembali lagi bersama saya disini di game One Sponeman World guys ya Nah, disini gamenya itu sebenarnya belum rilis, jadi rilisnya itu 20 menit lagi Ini saya recordnya jam 7.40 guys ya, tapi gak apa-apa Disini saya mau bagiin berapa info seputar game ini ya Jadi yang pertama disini gamenya closed platform, jadi kalian bisa main di Android, bisa main di PC juga ya Ini PC Launcher yang saya buka atau di iOS ya, jadi bisa Lalu disini seputar server, nah buat server kayaknya disini gak ada pemilihan server guys ya Jadi disini ya sia doang, jadi cuma regionnya doang ya Jadi nanti ada sia, terus ada mungkin IE atau Apa namanya ya Amerika atau gitu ya lah, kalian bisa cek aja disini Kalau disini sih langsung otomatis ya, saya gak milih regionnya disini ya gitu Jadi kalian bisa cek disini, kayaknya sih dia langsung global release guys ya Jadi semua, apa namanya, semua region langsung rilis gitu Jadi itu, lalu disini kalian bisa cek ya, kalian bisa tadi pertama muncul, pertama kalian download itu kalian langsung disuguhin login Nah disini saya sebenarnya kalau kalian mau re-roll, saran saya sih kalian jangan login dulu guys Nah disini saya udah login dan saya langsung pakai Google ya disini ya Nah kalau kalian misalkan mau re-roll, saran saya kalian loginnya itu pakai guest account ya Nanti kalau kalian udah pakai guest account, nanti kalian bisa delete account ya Misalkan kalian udah gacha dan ternyata ampas, kalian bisa delete account dan kalian tinggal buat lagi gitu ya Di channel youtube lain banyak lah gitu tutorialnya gimana, kayaknya re-roll gitu ya Dan disini berapa lama re-rollnya, kalau gak salah itu ada yang bilang re-rollnya kayak cuma 15 atau 20 menit sekali re-roll ya gitu Kalau kalian mau cepat ya, kalian pakai emulator aja ya gitu, buka 4 atau 5 tab gitu ya Jadi tuh itu seputar re-rollnya, tapi disini menurut saya sih ya, dia bukan game turn-based atau game apa, bener dia game gacha ya Cuman karena bukan game turn-based, jadi lebih ke gameplay sih menurut saya tergantung kalian suka atau gak sama hero-nya deh guys ya Menurut saya sih gitu, jadi kalian jangan peduliin misalkan tier list, oh iya sekalian deh saya langsung bahas tier listnya ya Jadi saya rangkum beberapa tier list dari facebook, terus dari tuber-tuber lain ya, nain dia Jadi disini ada berapa tier list yang udah saya siapin disini ya, 1, 2, 3, nain ini Jadi ya ada 3 tier list, nah buat saya sih kayaknya yang wajib kita punya itu hero SSR disini Dari 3 tier list ini tuh yang pertama ada Saitama mode dream ya, mode tidur Nah disini oh iya ada yang tanya ya, bang itu Saitama dia playable ya Iya bener dia playable tapi bukan Saitama yang beneran Saitama guys ya, soalnya dia kan one hit ya Nah tapi disini Saitama mode dream, mode mimpi ya gitu, mode tidur Nah disini ya dia di gamenya yang gak one hit guys, tentu aja ya Lalu disini dari 3 tier list ini itu semuanya ada Sonic ya, nah semuanya ada Sonic disini Terutama Sonic yang banner limited, nah nanti buat yang item ini Sonicnya itu banner limited guys ya Sayang banget disini karena saya bukan player CBT, jadi saya gak buktiin langsung gitu ya Disini saya cuma ngerangkum doang apa aja tier list yang orang-orang main CBT itu rangkum gitu guys ya Jadi disini nih, saya bisa ngeliatin, lalu disini ada Atomic ya, semuanya ada Atomic Samurai ya Tapi khusus buat Atomic, dia itu mainnya lebih ke dodge terus counter guys ya Dodge counter, dodge counter, jadi gameplaynya ini lebih mirip ke Honkai Impact Kalau kalian tau guys ya, Honkai Impact kan game dulu ya Itu gameplaynya mirip banget, jadi kalian misalkan monsternya itu nge-hit, nah kalian bisa nge-dodge Habis gitu langsung nge-counter itu si Atomic Samurai itu lebih ke gameplaynya seperti itu guys ya Lalu disini yang paling gampang sih menurut saya mainnya si Saitama Dream ini guys ya, Saitama Tidur Jadi dia kalau gak salah di tutorial kalian bisa nyobain ya si Saitama Tidur ini gitu Jadi kalian tinggal nge-click-click-click aja gitu, gampang mainnya gitu ya guys ya Nah disini kalau buat Sonic yang banner limited yang ini ya, nah itu gameplaynya lebih ke sama Jadi kalau kalian misalkan nge-dodge atau apa itu, kalian bakal dapetin stack ya Nah nanti kalau kalian misalkan stacknya udah penuh, nanti buat damage-nya bakal sakit lah gitu Atau skill-nya ya Lalu disini ada Genos ya nih, dari 3 tier list ini sorry Nah disitu ada Genos, semuanya ada Genos Nah Genos disini enaknya dia bisa jarak dekat sama jarak jauh guys ya Jadi kalian bisa pilih antara ke 4 atau ke 5 ini Kalau kalian bisa dapet lebih dari 1 sih ya mantep banget guys ya Maksudnya lebih dari 1 SSR, makanya disitu kalian bisa re-roll gitu Tapi menurut saya sih ya, karena yang dipake battle ya cuman 1 doang sisanya support gitu kan Kalian ya bisa cari 1 main ya yang kalian suka hero-nya Jadi kalian gak perlu kayak capek-capek re-roll banyak banget gitu Gak usah sih, menurut saya sih kalau kalian udah dapet 1 hero yang kalian mau gitu Yaudah kalian pake aja gitu guys ya Kalian gak perlu re-roll sebanyak itu Dan juga kalian udah gak perlu peduliin sebenarnya buat tier list-tier list kayak gitu Misalkan kalian suka zombie man ya Yaudah kalian pake aja guys ya Pake aja gak apa-apa gitu Ya toh di gameplay-nya kan kalian main gitu ya guys ya Misalkan kalian tau nih tier list-nya OP gitu ya Tier list-nya rank S Tapi kalian gak suka gameplay-nya gitu ya Yaudah ya jangan dipake gitu guys ya Soalnya bukan game turn-based Kalau game turn-based mah Kan kalian mau suka gak suka kan Misalkan dia OP yaudah kan kalian tinggal pasang aja gitu kan Kalian mainnya gak real-time main gitu kan Nah disini dia real-time main guys ya Jadi misalkan dia hero-nya itu Biasa aja tapi kalian seneng sama gameplay-nya Yaudah pake aja guys ya Nanti tau di dalamnya juga Selain ini Buat tier list-nya saya gak tau ya Ini tier list C0 atau tier list C6 Jadi disini juga ada kayak sistem Genshin gitu ya C0, C1, C2 Aduh capek kan Jadi karena ada sistem kayak gitu juga Nah menurut saya sih ya Kalian bisa cari hero yang buat kalian enjoy mainnya gitu Lalu disini buat gameplay-nya Nah jadi ini gameplay-nya ya Ini buat Atomic Samurai Jadi lebih ke counter-counter gitu guys ya Jadi dodge habis gitu counter Dodge, counter gitu Ini sih seru sih Saya kayaknya bakal pake si Apa namanya Atomic Samurai ini guys ya Kalau misalkan dapet ya Nah ini buat Genos guys Nah Genos dia bisa jarak jauh sama jarak deket guys ya Nah ini buat Saitama Mode Mimpi guys Nah kalian bisa cek dia lebih gampang gameplay-nya Kalian tinggal klik-klik-klik gitu aja guys ya Nah ini buat Sonic guys ya Tuh kalau kalian cek disini Nah tuh gameplay-nya ya Sonic sakit sih damage-nya sih Tapi harus ngumpulin stack Misalkan nanya-nanya Bang ini bisa PvP nggak bang? Terus di Open World-nya bisa ketemu player lain nggak bang? Kalau jawaban yang kedua itu nggak bisa guys ya Jadi di Open World-nya itu kalian nggak bisa ketemu player lain Tapi Kalau buat PvP disini kemarin ada yang screenshot ya Interview-nya Entah ini orang dari Open World-nya guys ya Di Facebook Di grup itu ada yang nge-share Nah dia bilang Disini We have to bring a brand new style of PvP That fits our games real-time fighting experience ya Ini dari Open World-nya ya Entah dia itu siapanya Tapi disini karena dia bilang gitu Berarti Bakal ada fitur PvP guys ya Kayak kemarin itu di CBT kayaknya masih belum ada Tapi kayaknya bakal di-update sih gitu Mungkin kita di awal-awal itu biar ngebiasain gameplaynya dulu Terus mungkin disuruh gaca-gaca dulu Baru nanti mungkin bakal muncul nih si fitur PvP-nya Tapi dia bilang Real-time guys ya Real-time fighting experience Nah ini seru nih Ya semoga ya Semoga fitur ini cepat rilis Atau bakal nanti bakal ada guys ya Nah nanti mungkin misalkan beneran ada ya Nanti saya bakal review lagi nih Dan juga nanti Kalau kalian cek disini Kan gamenya rilis jam 8 Nanti kalian bakal dapet Free draw lagi Jadi nanti itu ada infinite draw sama free draw ya guys Nanti disini buat free draw-nya Kalian bakal dapet 20 draw Terus nanti ada infinite draw itu Kalian cari SSR yang kalian mau gitu Yaudah ini kurang 6 menit lagi Kita tunggu gamenya rilis Tapi videonya udah itu dulu aja Nanti saya bakal review lagi Kalau misalkan saya udah main Kayak beberapa lama gitu ya Gamenya ya gitu Jadi itu aja videonya Gamenya ya gitu ya